Jelang pertandingan seris kedua di BRI Liga 1, Persija mendapatkan amunisi baru, yang pertama, yaitu Nofri Setiawan. Nofri absen selama enam pertandingan Persija di seris pertama. Diakibatkan karena cedera, namun waktu berlalu, sang pemain bernomor punggung sebelas ini pun sudah mulai pulih. Dan nampak sudah mulai ikut berlatih bersama rekan-rekannya, walau masih berlatih terpisah, namun kondisi Nofri Setiawan semakin membaik, bisa saja dirinya dimainkan ketika Persija melawan Arema atau Persija menghadapi Madura, semuanya tergantung dari kondisi Nofri Setiawan, tentunya ini menjadi hal yang sangat positif bagi skuad macan Kemayoran. Namun nampaknya kondisi Nofri belum 100%, sehingga dirinya pun rutin melakukan terapi dan latihan, bersama dokter tim dari Persija Jakarta, hal ini untuk mempercepat masa recovery, pasca cedera yang dialami. Tentunya Jakmania berharap Nofri bisa segera pulih dan bisa bermain bagi Persija. Yang kedua, ada sosok kapten macan Kemayoran, yaitu Andritani Ardiansyah. Sang kapten absen setelah membela Persija melawan PSIS Semarang. Diakibatkan karena sakit demam berdarah, namun kondisi sang kapten sudah membaik dan dia pun sudah terlihat mengikuti latihan bersama rekan-rekannya. Dan kemungkinan dirinya pun bisa bermain di seris kedua, membela macan Kemayoran di laga pertama, yaitu akan menghadapi Arema FC. Tentunya ini menjadi kekuatan tambahan, karena kita tahu motivasi dari sang kapten sangat-sangatlah penting bagi skuad macan Kemayoran.